Banyak kisah di luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina atas Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari. Yuk, mari simak kisah selengkapnya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islam Kuofisial yang dirahmati oleh Allah SWT. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakurkan. Keajaiban pertama yang dialami oleh para pejuang Palestina, iaitu ranjau yang sudah meledak, tetap utuh. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Magraqah. Ketika itu, para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bon pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untungnya, semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun, kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung, karena pesawat masih berputar-putar di atas. Tak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Tak sekedar lewat, tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Apadaya, para mujahidin Palestina tak bisa berbuat apa-apa. Kabar ranjau jelas tidak mungkin untuk disambung. Sementara tank-tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka merasa sangat sedih. Bahkan, ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebagian yang lain berdoa, Allahumma kamalam tumakkinna minhum. Allahumma latumakkinlahum. Yang maknanya, Ya Allah, sebagaimana engkau tidak memberikan kesempatan kami menghadapi mereka, jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan serupa. Tiba-tiba saat fajar, terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal, ranjau dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum disambung. Ledakan itu membuat bala tentara Israel kocar kacir sebagian mati. Teng-teng rusak yang selamat pun memilih pergi meninggalkan lokasi. Begitu tentara Israel pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata semua ranjau yang mereka tanam masih utuh. Dari mana datangnya ledakan? Wallahualam. Masih dari wilayah Al-Magraqah, saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah. Hingga rumah terbakar dan api menjalar ke rumah-rumah sebelahnya. Para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika kebaran api makin tak terkendali. Salah seorang mujahidin lalu berdoa, Wahai zat yang merubah api menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatanmu. Maka, tidak lebih dari 3 menit api pun padam. Para mujahidin menangis terharu karena mereka merasa Allah Ta'ala telah memberi pertolongan dengan segera menggabulkan doanya. Kajaiban yang kedua, harumnya jasad para syuhada. Dalam sepekan terakhir, kita melihat tayangan televisi, media sosial mengenai penderitaan warga Palestina akibat kebiadaban tentera Israel. Sebagian memang menangisi anggota keluarganya yang wafat. Tetapi, itu sebenarnya tidak lama. Bahkan dalam tangisnya, warga Palestina selalu meneriakan Allahu Akbar! Mereka tak pernah putus asa dari pertolongan Allah. Yang mengharukan, sering terdengar dialog ketika ada anggota keluarga atau tetangga yang wafat akibat serangan rudal dan roket Israel. Sia sudah menjadi syuhada. Siapa lagi yang hari ini dan esok akan menyusul menjadi syuhada? Ini menggambarkan betapa warga Palestina yang Muslim sangat percaya kepada Allah, kepada takdir Allah, kepada pertolongan Allah, serta kepada janji Allah yang akan menyadikannya sebagai penghuni syurga. Banyak kisah menarik dan inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur saat menghadapi aksi barbar tentara Israel. Abdullah Assani, anggota kesatuan sniper penembak Jitu Al-Qassam, menjadi sasaran rudal F-16 Israel saat berada di pos keamanan di Nasirat, Gaza. Jasar komandan lapangan Al-Qassam, bahkan pengawal khusus para tokoh Hamas, ini hilang setelah terkena rudal. Selama dua hari, jasad itu terus dicari. Akhirnya, yang ditemukan hanya serpihan kepala dan dangunnya saja. Yang lain sudah hancur tak tersisa. Serpihan-serpihan tubuh itu lalu dikumpulkan dan dibawa keluarganya ke rumah untuk dimakamkan. Sebelum dikembangkan, sebagaimana serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di salah satu kamar. Tak lama kemudian, muncul bau harum mis dari kamar tempat di mana serpihan tubuh tadi disimpan. Keluarga Abdullah As-Sani terkejut lalu memberitahu orang-orang yang mengenal sang pejuang yang memiliki julukan Abu Hamzah ini. Puluhan orang lalu beramai-ramai mendatangi rumah itu. Mereka masih mencium bau harum yang berasal dari serpihan-serpihan tubuh yang diletakkan dalam kantong plastik. Bahkan, menurut pihak keluarga, 20 hari setelah wafatnya pria yang tak suka menampakkan amalan-amalannya ini, bau harum itu kembali semerbak memenuhi ruangan yang sama. Kisah serupa terjadi pula pada jenazah Musa Hassan Abu Nahr. Mujahid Al-Qassam yang mati syahid akibat serangan udara Israel di Nasiriyah. Dr. Abdul Rahman Al-Jamal penulis yang mukim di Gaza ikut mencium bau harum dari sepotong kain yang terkena darah Musa Hassan Abu Nahr. Meski kain telah dicuci berkali-kali bau harumnya tetap semerbak. Ketua Partai Amal Mesir Majidi Ahmad Usain menyampaikan menyaksikan sendiri harumnya jenazah para syuhada. Seperti saat masih berada di Gaza dia mengatakan saya telah mengunjungi sebagian besar kota dan desa. Saya ingin melihat bangunan-bangunan yang hancur karena serangan Israel. Percayalah saya mencium bau harumnya para syuhada. Keajaiban yang ketiga Pasukan berseragam putih di Gaza Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan Mujahidin Hamas Izzuddin Al-Qassam Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya Secepat kilat mereka hadir lalu secepat kilat mereka menghilang dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap pasukan ini justru memakai pakaian putih menyelaukan mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan siapakah mereka sekuat sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam jika mereka tertembak mereka akan terluka berdarah roboh dan gugur sebagai syuhada tetapi pasukan berjubah putih ini mereka seakan tidak bisa dibunuh peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh tapi jika hologram mengapa mereka juga bisa menyerang maka setengah berbisik mereka mulai mengucapkan satu kalimat inikah malaikat dan ketakutan itu pun semakin dahsyat sebab jika benar itu malaikat tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka sebab jika benar itu malaikat tak mungkin mereka mampu menangkan peperangan tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada perang Furkan akhir 2008 lalu mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih semula mereka menuga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qasam tetapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin Al-Qasam memakai pakaian hitam dan kemampuannya tidak sehebat itu keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul pada Januari 2009 pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentera Zionis bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih itu suatu hari rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais tepatnya di Jalan Al-Qaram didatangi sekelompok tentara Israel seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam saat diinterogasi sebagaimana ditulis situs Filistin Al-A'an lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam namun tentara Israel malah marah-marah dan memukulnya hingga pingsan selama tiga hari berturut-turut laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam akhirnya tentara itu naik hitam dan mengatakan dengan keras wahai pembohong mereka itu berseragam putih jadi tentara Israel bukan mendapat perlawanan daripada pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam jadi ada pasukan lain berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Zuddin Al-Qassam Multaka Al-Qassami awalnya sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel si sopir lantas ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah sopir itu menjawab saya bukan kelompok mana-mana saya cuma sopir ambulan tetapi tentara Israel itu tidak percaya pasukan berpakaian putih-putih itu di belakangmu tadi siapa dari kelompok mana tentu saja si sopir pun kebingungan karena dia tidak melihat seorang pun di belakangnya saya tidak tahu jawabannya cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah tal islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel di tangga rumah dia melihat beberapa pejuang menangis kenapa kalian menangis tanyanya kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut kepada musuh kami menangis karena bukan kami yang bertempur di sana dan ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak perandakan musuh tentara Israel dan kami tidak tahu dari mana mereka datang jawabnya keajaiban yang keempat terdengar suara misterius bahkan tanpa adanya sumber ada lagi kisah keramah Mujahidin bahkan hal ini pernah disebutkan khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nasirat Gaza serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds serta ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Al-Jamal dalam situs Al-Qassam dengan judul Ayat Al-Rahman Fi Jihad Al-Furqan Ayat-Ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan Sang khatib bercerita seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentera Israel jika melalui jalan tersebut saya telah menanam sebuah ranjau saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau kata pejuang tadi akhirnya sang sang penjuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal maklum jumlah musuh sangat banyak tetapi sebelum beranjak meninggalkan lokasi pejuang itu mendengar suara utsebut sabat kallah yang maknanya kurang lebih tetaplah di tempat maka Allah menguatkan mu ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak tiga kali saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya tetapi saya terkejut karena tidak ada seorang pun yang bersama saya ucap mujahidin itu sebagaimana ditirukan sang khatib akhirnya sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam terjadilah keajaiban ranjau itu meledak sangat dahsyat tank yang berada di dekatnya langsung hancur banyak serdadu israel meninggal seketika sebagian dari mereka diangkut helikopter saya sendiri alhamdulillah dalam keadaan selamat kata mujahid itu lagi seperti disampaikan khatib masjid izuddin al-kassam cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan seorang penulis mesir hisham vilali dalam situs al-rashrun abu mujahid salah seorang pejuang yang melakukan ribat atau berjaga mengatakan ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota tidak ada seorang pun di sekitar saya tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu namun tak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan pasir keajaiban yang kelima kabuk pun ikut membantu para pejuang kisah menarik ini disampaikan oleh komandan lapangan al-kassam di kem pengungsian nasirat langsung setelah usai salat duhur di masjid al-kassam saat itu sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Ajul terkepung oleh teng-teng Israel dan pasukan khusus mereka dari atas pesawat mata-mata terus mengawasi ketika posisi para mujahidin terjepit kabut tebal tiba-tiba turun malam itu kabut itu telah menutupi pandangan mata semua tentara Israel dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan kasus hampir sama juga pernah diceritakan Abu Ubaidah salah satu pemimpin lapangan al-kassam dia bercerita bagaimana kabut tebal tiba-tiba bisa turun dan membantu para mujahidin untuk melakukan serangan awalnya pasukan mujahidin sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendekati teng-teng milik tentara Israel jika berhasil maka teng-teng itu akan diledakkan tak lupa tak lupa kami berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan serangan ini kata Abu Ubaidah tiba-tiba turunlah kabut tebal di tempat tersebut pasukan mujahidin segera bergerak menyelinap di antara teng-teng menanam ranjau di dekatnya dan segera meninggalkan lokasi semua aksi para mujahidin itu tanpa pernah diketahui pesawat mata-mata yang memenuhi langit Gaza juga tak terdeteksi pasukan infanteri Israel yang berada di sekitar kendaraan militer itu alhasil lima tentera Israel tewas di tempat dan puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau-ranjau itu meledak Kajiban yang ke-6 Selamat Berkat Al-Quran Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki rumah sakit Ashifah Dokter yang memeriksanya kaget saat mengetahui ada sepotong proyektil peluru yang bersarang di saku pejuang tersebut yang membuat Dokter kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang buku kumpulan doa itu memang berlobang mushaf Al-Quran tetap butuh meski sebagian sampulnya rusak namun proyektil itu sudah berantakan menjadi serpihan-serpihan di saku baju sang pejuang itu Allahu Akbar kisah tersebut bukan mengadang-adang karena disaksikan sendiri oleh Dokter Hizam Azagah dan pernah dan dicertakan kembali saat berlangsung festival ikatan Dokter Yordan sebagaimana ditulis dalam situs Al-Ikhwan Al-Muslimun Dokter Hizam juga memperlihatkan bukti proyektil peluru mushaf Al-Quran serta buku kumpulan doa berjudul Hizmul Muslim yang mampu menahan peluru tersebut Abu Ahid Imam Masjid An-Nur di Hai As-Syeh Rizwan juga punya kisah menarik sebelumnya Israel telah menembakkan tiga rudalnya ke masjid itu hingga tidak tersisa kecuali hanya puing-puing bangunan tetapi mushaf-mushaf Al-Quran tetap berada di tempatnya dan tidak tersentuh apa-apa ucapnya seraya tak henti bertasbih kami melihat beberapa mushaf yang terbuka tepat di ayat-ayat yang mengambarkan kemenangan dan kesabaran seperti firman Allah dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali Al-Baqarah ayat 155 156 jelas Abu Wahid demikianlah enam keajaiban yang dialami oleh para mujahidin di Palestina mungkin saja di luar sana masih banyak keajaiban-keajaiban lain yang mereka alami dengan adanya video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.